Salat Idul Fitri Salat Idul Fitri di Jabar diperbolehkan, tapi tidak boleh di lapangan atau tempat lain yang bersifat publik. Dirinya menyatakan di zona merah, salat Id hanya boleh dilakukan di halaman rumah, sedangkan di luar zona merah, salat Id boleh dilakukan maksimal di masjid. Saya ingatkan, salat Id dimolehkan, tidak ada pelarangan salat Id, tapi lokasinya yang diatur, kira-kira begitu. Kalau dia zona merah, tidak ada salat Id yang sifatnya publik, bisa di rumah masing-masing. Kalau dia zonanya di luar zona merah, itu maksimal di masjid, kira-kira begitu. Jadi yang pasti di Jawa Barat, tidak ada salat Id yang sifatnya di lapangan, tapi mayoritas akan diselenggarakan di masjid. Khusus zona merah, ditiadakan juga di luar publik, itu dilaksanakan di halaman, di rumah masing-masing. Budi Hartati, Bandung TV